Halo semua Selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka di kesempatan video kali ini ini saya mau membagikan sebuah cerita teman-teman ini pada sore hari ini burung saya tidak mau tidur atau diam kawan-kawan dia selalu eh selalu melompat sepertinya ingin keluar dan ini terjadi setiap sore hari dia dia selalu melompat seperti sepertinya ingin keluar dan selalu menabrakkan paruhnya sehingga paruhnya jadi terluka saya juga bingung dengan burung ini maunya seperti apa dia selalu menengok ke atas dia selalu menengok ke atas terus sepertinya dia tidak suka tinggal di dalam sangkar kalau kalau sore hari teman-teman dia selalu nengok ke atas dan selalu memaksakan melompat atau menabrakkan kepalanya ke atas nah seperti ini kawan-kawan tadi saya juga eh panik karena dia selalu menabrakkan paruhnya terus atau kok kepalanya terus saya lihat-lihat kok kepalanya ada yang terluka di paruh bagian atasnya ini kawan-kawan nah selalu dia selalu menengok ke atas sepertinya dia tidak suka tinggal di dalam sangkar kalau sore hari ini terjadi pada setiap sore hari kawan-kawan kalau siang tidak apa-apa dia tidak kabur cuma pas Pak pada waktu sore hari nah ini kawan-kawan hasil dari eh apa inisiatif saya kenapa burung saya ini kok selalu melihat ke atas dan selalu melompat ternyata dia ingin tidur di atas kurungan kawan-kawan jadi saya bikinkan seperti ini saya buatkan tali saya buatkan tali dan angkringannya ini setelah menabrak ini saya kasih makan jangkrik terlebih dahulu kawan-kawan mungkin dia capek dia selalu ngecek terus dia selalu menabrakkan paruhnya ke atas nah ini saya kasih makan lagi saya kasih sampai benar-benar kenyang kawan-kawan jadi pas mungkin pas waktu tidur dia bisa tenang saya kasih makan sampai kenyang pokoknya sampai benar-benar kenyang jadi seperti ini kawan-kawan saya juga ada burung teruncukan ini lah burung teruncukan ini sangat tenang sekali dia ditaruh di tempat dimanapun jajah dia bisa tidur atau tidak giras lah intinya dia sangat tenang posisi di dalam sangkar untuk tempat gelap ataupun tempat terang dia tidak gelap akan kawan-kawan tidak seperti burung anakan cendet ini kawan-kawan dia tidak mau tidur di dalam sangkar dia maunya nangkring di atas seperti ayam nah dia sudah mulai tenang nah dia sudah mulai tenang kawan-kawan tapi saya ikat di kakinya kakinya ini terus saya sangkutkan di sangkarnya takutnya dia pas waktu bangun dia lepas atau lari ini ini saya taruh di dalam kamar kawan-kawan takutnya kalau di luar kamar ada kucing atau tikus takutnya di sergap ini dia sudah tenang saya kasih cantolan seperti ini kawan-kawan nah lihat di atas kepalanya ini juga ada bekas dari tabrakannya ini di atas paruhnya kawan-kawan nah ya agak berdarah soalnya lukanya belum sembuh dia sering nabrak setiap sore jadi itu penyebabnya ternyata dia tidak mau tidur di dalam sangkar kawan-kawan dia maunya tidur nangkring di atas sangkarnya seperti ini kawan-kawan jadi tadi saya punya inisiatif saya kasih kayu kayu terus saya ikatkan di atas cantolan cantolan dari sangkarnya kawan-kawan ternyata burung ini maunya seperti itu tadi juga sebenarnya bingung maunya burung ini seperti apa kok ngelabak terus ini ternyata dia mau tidur di atas sangkarnya mungkin teman-teman yang mengalami burungnya sama seperti saya mohon komen kalau ada masukan silahkan komen oke teman-teman jangan lupa subscribe ya channel Gusti Eka share like jangan lupa ya dia sudah kenyang sebenarnya ini burung ini sangat penurut kawan-kawan maksudnya dia sudah jina tapi kalau setiap sore dia selalu seperti itu padahal waktu di di Surabaya dia tidak seperti itu ya waktu saya pindah dari Surabaya ke Magetan ini dia kalau sore selalu ngelabak tidak mau tidur di dalam sangkarnya ternyata dia ingin tidur di atas sangkarnya jadi saya punya inisiatif seperti ini saya ikatkan di kakinya terus saya sangkutkan di sangkarnya kawan-kawan sebenarnya saya takut juga takutnya ada kucing atau tikus yang masuk kawan-kawan itu saja burung anakan ini sangat manja seperti anak-anak seperti anak saya pada umumnya sangat manja sekali kawan-kawan agak sedikit nakal juga ya seperti nakalnya seperti ini berontak mau keluar ini termasuk nakalnya juga nurutnya ya seperti ini dia tidak mau kabur atau lompat-lompat tapi saya ikat juga di kakinya takutnya kabur ya nah ini terucukan saya ini kawan-kawan dia sangat tenang sekali tidak seperti ini saudaranya ini burung cendet nah ini kamar saya sepertinya malam ini mereka tidur bersama saya ini ya kita tidur bareng disini oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini ini itulah sedikit informasi terima kasih dan maturnuan teman-teman selamat menikmati